Hai Cloudy Zen, kalau ngomongin sosial media, TikTok jadi salah satu platform teratas untuk mencari hiburan dan membuat konten. Kamu salah satu penggudanya? Kira-kira berapa lama dalam sehari kamu nge-scroll TikTok? Memang, gak disangka-sangka TikTok bisa jadi sebesar sekarang dan jadi salah satu media sosial favorit banyak anak muda. Bahkan, TikTok mempopularkan format video pendek dengan resolusi 9 banding 16 dan diadaptasi oleh media sosial lain seperti Instagram hingga YouTube. Berdasarkan data dari We Are Social, pengguna TikTok di Indonesia mencapai 38,7% dan akan terus naik. Dengan penggunanya yang besar, TikTok memiliki peluang yang bagus untuk digunakan sebagai media pemasaran. Nah, hari ini aku akan share strategi TikTok Marketing biar bisnis kamu makin banyak dikenal. Simak terus videonya ya! Untuk memasarkan brand kamu di TikTok, perlu strategi agar konten kamu tepat sasaran dan dilihat oleh banyak orang. Pertama, pahami karakteristik konten yang menarik di TikTok. Karena setiap platform media sosial punya karakteristik dan penyajian konten yang berbeda pula. Kenyataannya, audiens di TikTok tidak ingin dijadikan sebagai pasar untuk dijual sesuatu. Mereka ingin edukasi, inspirasi, atau hiburan? Maka dari itu, pastikan konten kamu bukan konten hard selling. Tapi coba balut dengan edukasi, inspirasi, dan hiburan. Selain itu, konten yang original dan autentik akan lebih disukai oleh audiens. Banyaknya kreator yang bermunculan di TikTok membuat persaingan menjadi lebih ketat. Cenderung lebih sulit bagi kreator untuk bisa dikenali. Maka dari itu, penting untuk mempunyai ciri khas, agar konten kamu bisa mudah dikenali dan ditunggu-tunggu oleh audiens kamu. Salah satu karakteristik konten TikTok selanjutnya adalah strike to the point. Karena video di TikTok terbatas dalam 1-3 menit, maka kamu harus menyampaikan isi konten sesingkat dan sepadat mungkin. Makanya, pilih bahasa yang to the point agar tidak berbelet-belet. Maksimalkan juga 10 detik pertama, karena 10 detik pertama di video kamu menentukan apakah audiens akan lanjut menonton video kamu atau tidak. Setelah mengetahui karakteristik konten yang sesuai untuk TikTok, selanjutnya kamu bisa mengatur strategi agar konten kamu bisa tembus di laman For Your Page atau FYP. Pertama, gunakan filter. Efek dan sound yang sedang tren. Setiap harinya akan selalu ada filter, lagu, dan efek terbaru yang membuat pengguna penasaran dan akhirnya digunakan oleh banyak orang. Kamu bisa menggunakan filter, efek, dan lagu terbaru ini untuk membuat konten. Cara ini terbilang cukup efektif mendatangkan followers, like, dan komen terbaru dan meningkatkan engagement rate tanpa harus menggunakan effort berlebih. Tapi ingat, untuk tetap menyeleksi trend yang sesuai dengan value brand kamu agar tetap relevan. Kedua, gunakan hashtag. Penggunaan hashtag itu berpengaruh banget loh terhadap views konten kamu. Hashtag bisa membantu pembeli menemukan sesuatu yang mereka cari dengan cepat. Maka dari itu, tambahkan hashtag di setiap video kamu. Misalnya, hashtag brand jualan kamu, hashtag FYP, atau hashtag yang sedang trending. Tips untuk menulis hashtag karena kamu tidak bisa menulis lebih dari 100 karakter pada caption, jangan gunakan semua hashtag. Cukup pakai yang penting dan berkaitan dengan produk kamu. Atau hashtag yang menunjang banyaknya views video kamu. Ketiga, manfaatkan momen viral. TikTok menawarkan banyak fitur di mana kamu bisa berkolaborasi dengan konten dari kreator lainnya. Kamu bisa menawarkan fitur duet, stitch, membalas komentar online melalui video. Salah satu strategi yang bisa kamu gunakan adalah dengan menggunakan fitur-fitur tersebut pada konten-konten yang sedang viral. Ini memperbesar peluang kamu mendapatkan views lebih. Keempat, menggunakan TikTok Ads. TikTok juga punya layanan iklan yaitu fit ads, banded hashtag, top view ads, branded effects, dan brand takeover. Sistem algoritma TikTok Ads adalah pengguna TikTok disajikan video sesuai preferensi mereka dan bukan video terbaru. Sehingga, saat calon pembeli sering melihat konten video kamu yang akan muncul di halaman TikTok mereka pun, video-video yang bahkan sudah dibuat sejak lama. Biasanya, in-fit ads dari iklan yang paling diminati karena produk penjualan kamu bisa masuk ke halaman awal atau feed dari user TikTok. Kelima, konsensus dalam memposting. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan dalam pemasaran produk atau konten di TikTok. Ketika kamu sudah rajin memposting konten, kamu akan menemukan flow dalam membuat konten, mengetahui apa saja yang dukungan audience, dan membuat semakin luas jangkaan kamu untuk menarik target baru serta mempertahankan audience yang sudah ada. TikTok pastinya masih akan terus mengalami perkembangan fitur dan tren. Kuncinya adalah selalu update dengan perkembangan yang ada, sehingga kamu bisa menganalisis dan mencari strategi yang tepat untuk memasar konten atau produk kamu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya, Claudiezen. Kalau kamu punya pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube ID Cloud Host. Ikuti juga social media kami di atidcloudhost. Sampai jumpa di video selanjutnya.